Sahabat petani, untuk menanam labu botol tentu menggunakan bijinya. Pilihlah benih yang berkualitas terlebih dahulu. Selain benih, trik agar labu Anda tidak rontok sebaiknya dipolinasi antara bunga jantan dan betina. Ini bunga jantan, tentunya tidak ada calon buah. Dan ini bunga betina, ciri-cirinya tangke bunga sudah ada calon buah. Sebaiknya dipolinasi sebelum bunga betina mekar, jadi jangan sampai terlambat. Caranya cukup sederhana, lihat seperti di video ini. Setelah berhasil dipolinasi, sebaiknya dijepit agar bunganya aman dari serangga. Sesudah itu cukup dibiarkan sampai buahnya besar dan siap dipanen. Polinasi ini bertujuan agar bakal buah tidak rontok dan buahnya juga lebih besar. Semoga bermanfaat. Demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!